Terima kasih. Sesuai dengan arahan saya pada saat pembentukan tim SUS, tim ini akan mengungkap peristiwa yang terjadi sesuai fakta, objektif, transparan, dan akuntabel. Tentunya dengan berpondeman pada haidah-haidah penyelidikan dan penyelidikan dan scientific crime investigation dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia agar peristiwa ini betul-betul menjadi terang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Saya mengikuti setiap perkembangan, pengawasan, dan memberikan arahan kepada tim SUS Polri secara langsung, termasuk proses evaluasi terkait dengan pelaksanaan olah TKP, pendalaman, pemeriksaan internal, penyelidikan, penyelidikan, dan rapat-rapat yang melibatkan satuan kerja terkait. Saya ingin memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh tim SUS Polri bebas dari kepentingan pihak-pihak terkait demi menegakkan keadilan dan bisa memberikan asistensi secara berjenjang.